PEMILU Perkumpulan orang Banten kembali menyuruhkan rekonsiliasi pasca pemilu 2019. Komunitas para toko Banten itu sepakat bahwa perbedaan politik tidak boleh menimbulkan perpecahan, terutama untuk keberlasungan hidup, berbangsa, dan bernegara. Ketua Umum Perkumpulan orang Banten, Taufiq Kuroh Mandruki, mengatakan, dinamika pemilu telah menyeret warga Banten terpecah menjadi beberapa golongan, baik itu yang pro atau yang kontra, terhadap hasil pemilu 17 April 2019. Saat berikan sambutan halal bihalal ke Perkumpulan orang Banten di kediaman Ahmad Taufiq Nuriman, Ciracas, Kota Serang, Ahad 7 Juli 2020. Semoga bapak-bapak ibu-ibunya penyakit asam urat, ya bener-bener datang lagi. Dari mana? Dari mana? Dari persis tanah kanan-kanan kita cari. Alhamdulillah Terus berupaya untuk bisa mendukung dan dapat dicukupi oleh masyarakat Banten karena tidak ada yang liyemens tentang kebutuhan telapangan kerja dengan pendidikan yang tersedia. Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa'ala alihi wa sallam.